Intro Kedatangan Ronaldinho ke Indonesia Indonesia tentu saja mendapat atensi tersendiri dari seluruh pecinta sepak bola nasional Terlebih bagi para pemain-pemain yang terlibat dalam trofeo Dimana mereka tentu saja sangat bersuka cita Namun meski begitu, alih-alih bermain santai Pemain trans dan persik tetap bermain seperti biasa Yakni keras dan ngotot Hal yang membuat Ronaldinho pun kaget dibuatnya Bernalinho tentu saja mendapat momen yang mungkin takkan ia lupakan Yak, bermain di laga trofeo sebagai rangkaian kunjungannya ke Indonesia Yang bermain untuk runs, sujatia tetap mampu menunjukkan kelasnya sebagai pemain top Kendati terkendala masalah fisik Serangan daduh Lenceng tadi jujun Umpan dari Ronaldinho Dilayangin sama Ronaldinho Jujun, jujun Ini dia Tapi finishingnya, kita lihat Wuduh, umpan cuek Pahal ya Pahalnya ke ini, bola ke kanan tapi Pas umpannya Mahal tuh Mahal Ronaldinho nendang bola itu yang salah tingkap bolanya Iya, jadi bolanya tuh harus bisa Nah, yang bikin menarik sekaligus agak kasian Adalah saat melihat Ronaldinho seolah kaget Karena ia seolah bermain di laga resmi Bagaimana tidak, laga yang harusnya berjalan santai Layaknya laga-laga tribut Ini malah tetap pada ciri khasnya Yakni gerasa gerusuk, kotot, dan keras Ya, meski sepanjang laga berjalan keras Namun usai laga, ya tentu saja Ex bintang Barcelona dan AC Milan itu Menjadi sasaran foto para pemain runs maupun persik Ya, mungkin Ronaldinho gak tau kali ya Prinsip sepak bola disini Pokoknya di lapangan ya sat-set Masalah keakraban ya nanti Kalo udah kelar Hmm, apapun itu semoga saja Dengan hadirnya Ronaldinho di Indonesia Bisa membuat para pemain belajar Terutama dalam hal visi bermain Sebab bisa dilihatkan Meski fisik sudah terbatas Namun soal skill dan visi Ronaldinho Jelas masih menunjukkan level berbeda Terutamaились Muzika Terima kasih.